Intro Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang makromolekul karbohidrat protein dan lipid yang ditanyakan adalah suatu sampel larutan dicampur dengan pereaksi molis kemudian diberi campuran asam sulfat pekat secara perlahan kemudian terbentuk cincin berwarna ungu saat dicampur dengan pereaksi velling terbentuk endapan merah bata saat dicampur dengan pereaksi seliwanoff lalu dipanaskan sampel berwarna merah apakah larutan tersebut mengandung karbohidrat? bila ia karbohidrat jenis apa? oke langsung saja kita jawab soalnya pertama sampel dilakukan uji molis dengan menambahkan pereaksi molis dan asam sulfat pekat hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya cincin berwarna ungu dan hasil positif ini diberikan oleh semua jenis karbohidrat selanjutnya sampel dilakukan penambahan pereaksi velling karbohidrat yang termasuk gula pereduksi akan memberikan hasil positif pada uji velling dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata maka dapat dibastikan bahwa sampel tersebut merupakan gula pereduksi bisa dari jenis monosaccharida atau disaccharida kecuali sucrosa selanjutnya sampel diberikan pereaksi seliwanoff dan terbentuk larutan berwarna merah yang menunjukkan bahwa hasil tersebut positif senyawa yang memberikan hasil positif pada uji seliwanoff adalah senyawa yang mengandung fruktosa jadi berdasarkan pada penjelasan yang telah dikemukakan dapat kita ambil kesimpulan bahwa sampel merupakan jenis karbohidrat yang merupakan gula pereduksi dan mengandung fruktosa jadi sampel tersebut adalah fruktosa sekian video kali ini semoga dapat membantu sampai bertemu pada video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati